Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi di channel Akang Sadam oke pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti LCD laptop HP seri 14s DK0024AU oke ini LCD nya pecah ini saya coba hidupkan dulu kita lihat kondisi dari LCD nya ini seperti ini ini retak jadi kita akan ganti menggunakan LCD yang baru oke langsung saja kita buka dulu bezel dari laptopnya ini ini yang bagian ini bezelnya kita lepaskan dulu kita buka menggunakan alat ajaib seperti ini atau alat seperti ini bisa juga kita gunakan oke ini tinggal kita buka saja ini LCD nya menggunakan perikat jadi kita akan coba buka perlahan-lahan perikatnya bagian sini ada perikatnya juga oke sekarang kita buka perikatnya ini bezelnya bagian perkat LCD kita lepas saja yang masih menempel di bagian bezel oke sekarang kita akan melepaskan milarnya di bagian sini sebelah kiri dan sebelah kanan milarnya bisa dilihat di bagian sini nah seperti ini seperti ini bilarnya atau perkat double tip ini jadi itu kita akan tarik jangan sampai putus ya akan tarik menggunakan menggunakan finset seperti ini ya finsetnya tarik dulu ini rata-rata laptop sekarang yang sudah bezelnya terlalu tipis ini LCD nya pasti menggunakan milar atau kita bentuk seperti ini ini tinggal kita tarik saja seperti ini kita gulung-gulung terus kita tarik-tarik ini benarnya kita tarik-tarik saja dulu seperti ini nah ini bisa dilihat oke sekarang kita akan melepaskan milar yang di sebelah kanan di bagian dalam sini ditarik-tarik saja ditarik-tarik saja nah seperti ini akhirnya sudah selesai oke sekarang tinggal kita buka saja seperti ini ini LCD nya tidak menggunakan yang baut atau scrub jadi untuk penahan LCD dia menggunakan double tip sekarang tinggal kita buka saja kabel fleksibel seperti ini ya oke sekarang tinggal kita pasang saja dengan LCD yang baru nah ini lcd-nya yang baru seperti ini ya guys dia tidak menggunakan kuping oke langsung saja kita pasang tinggal kita pasang saja kabel fleksibelnya di bagian soket LCD nah sekarang kita akan tes apakah lcd-nya berfungsi dengan baik atau tidak ini laptopnya akan saya hidupkan dulu oke ini logo HP-nya sudah keluar ini lcd-nya normal tidak ada masalah oke seperti ini lcd-nya ini berfungsi dengan baik oke sekarang akan saya matikan dulu laptopnya oke oke sekarang kita pasang kembali milarnya di bagian LCD cover ini lihat seperti ini ini stok saya kebetulan masih ada jadi akan saya gunakan di laptop ini oke satu nya lagi di sebelah kanan oke oke sekarang kita buka ini saya lepaskan dulu nah sekarang lcd-nya tinggal dipasang saja ini kita pasang perlahan-lahan lagi di bagian sisi lcd oke sekarang kita pasang kembali lcd bezel Oke sekarang tinggal kita tekan-tekan saja seperti ini guys bagian atas oke oke sekarang kita akan tes lagi LCD-nya oke seperti ini guys oke dan akhirnya selesai juga proses penggantian LCD merek laptop HP oke sekian dulu ya video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax